Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel Syarif Ahmad Untuk kali ini kita akan membahas biografi tentang ulama yaitu K.Y. Haji Nur Ali Mari sama-sama kita simak videonya sampai habis K.Y. Haji Nur Ali lahir pada 15 Juli 1914 di desa Ujung Malang, Bekasi Beliau merupakan putra dari pasangan Anwar bin Layu seorang petani dengan Mahimunah K.Y. Haji Nur Ali wafat pada usia 78 tahun tepatnya tanggal 3 Mei 1992 Masyarakat dan para ulama merasa sangat kehilangan sosok ulama dan pejuang yang telah banyak perjasa bagi negara Maka tahun 2006 pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada K.Y. Haji Nur Ali dan namanya pun diabadikan menjadi nama jalan K.Y. Haji Nur Ali Beliau belajar dari mengaji Al-Quran pada ayahnya dan kakaknya Usia 5 tahun sudah mampu menghafal surat-surat pendek Al-Quran Menginjak usia 7 tahun K.Y. Haji Nur Ali mengaji kepada guru Maksum Bekasi dan guru Mugni Banyak sekali ilmu yang didapat dari kedua gurunya tersebut yang mendasari jiwanya dengan ruh-ruh keislaman Beranjak remaja K.Y. Haji Nur Ali Beliau belajar kepada ulama besar di Betawi bernama Guru Marzuki Di samping pelajari ilmu-ilmu agama Guru Marzuki juga mengajari ilmu-ilmu beladiri Hingga beliau terkenal sakti dan tidak mempan ditembus peluru Bahkan penjajah Belanda pun kesulitan menangkap K.Y. Haji Nur Ali Sering menghilang dan tidak dapat dilihat oleh mata awam Hingga masyarakat pun memberi gelar K.Y. Haji Nur Ali sebagai belut putih yang sangat licin Dengan semangat belajar yang tinggi K.Y. Haji Nur Ali dengan berat hati mengutarakan keinginannya kepada ayahnya Bahwa dirinya akan menuntut ilmu di Mekah K.Y. Haji Nur Ali menyadari betul siapa ayahnya Yang hanya seorang petani dan tidak mungkin memiliki banyak uang Untuk belajar di Mekah Karena didorong rasa semangat belajar anaknya yang tinggi Ayahnya pun tak ingin mematahkan semangatnya Maka ayahnya berusaha keras untuk mendapatkan uang Agar anaknya dapat belajar di Mekah Walaupun harus meminjam dan dibayar dengan dicicil sama bertahun-tahun Dengan harapan kelak anaknya dapat menjadi orang yang berguna di masyarakat Tahun 1934 K.Y. Haji Nur Ali akhirnya melanjutkan belajar di Mekah Di Madrasa Darul Ulum Guru-guru beliau antara lain adalah Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Umar Turki, Syekh Umar Hamdan, Syekh Ahmad Fatani, dan lain-lain Setelah enam tahun belajar di Mekah K.Y. Haji Nur Ali kembali ke Indonesia dan mendirikan pondok pesantren Attaqwa di ujung harapan Bekasi Disamping mengajar di pesantren K.Y. Haji Nur Ali juga mengajak umat untuk angkat senjata melawan penjajah Belanda Walaupun dengan senjata yang sangat sederhana, namun banyak dari rakyat yang bergabung dengan K.Y. Haji Nur Ali untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda Ketika di Mekah, beliau bertemu dengan pelajar asal Indonesia seperti K.Y. Haji Masturo, K.Y. Haji Syibro Malisi, K.Y. Haji Hasbulo, dan masih banyak lagi Hingga beliau membentuk himpunan pelajar Betawi dan himpunan pelajar Indonesia Karena jiwa nasionalisme dan prihatin melihat bangsa Indonesia masih dijajah oleh Belanda Bersama dengan rekan-rekannya, K.Y. Haji Nur Ali aktif melakukan pertemuan-pertemuan untuk mencari solusi Dan dukungan bagaimana mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia Beliau memimpin Laskar Rakyat Bekasi melawan Belanda Pernah bergabung dan menjadi kemandan Batalion 3 Barisan Hizbullah K.Y. Haji Nur Ali namanya sangat dikenal oleh rakyat dan ditakuti Belanda karena keberanian dan jiwa patriotnya Singa Bekasi julukan tersebut memang layak diberikan kepada K.Y. Haji Nur Ali Seorang ulama besar yang terlahir dari keluarga petani Semangat nasionalisme yang membara dalam dadanya mampu mengobarkan semangat perjuangan kepada masyarakat Untuk melawan penjajah Belanda yang sejak lama menjajah tanah air K.Y. Haji Nur Ali adalah sosok K.Y. yang sudah sangat terkenal dengan kesaktiannya Suatu ketika beliau ditangkap Belanda hanya pasrah saja dan tidak melakukan perlawanan K.Y. Haji Nur Ali digiring masuk ke dalam truk tentara Belanda Di tengah jalan K.Y. Haji Nur Ali memohon kepada Allah SWT minta perlindungan Bukan main kagetnya tentara Belanda yang mengawal K.Y. Haji Nur Ali Di dalam truk K.Y. Haji Nur Ali menghilang begitu saja dalam pandangan mata tentara Belanda Membuat nyali tentara Belanda semakin ciut Pimpinannya saja sakti Gimana dengan tentara K.Y. Haji Nur Ali nya? Kata tentara Belanda Jatuhlah mental-mental tentara Belanda dalam menghadapi laskar-laskar yang dipimpin K.Y. Haji Nur Ali Dan suatu ketika K.Y. Haji Nur Ali dan para laskarnya bergerilya ke dalam hutan Para laskar terlihat sangat kelaparan karena berperang gerilya dengan pasukan Belanda Saat itu K.Y. Haji Nur Ali sholat selesai sholat Minta kepada Allah SWT agar diberikan para laskar setersebut makanan Maka dengan mengulum dan melemparkan secari kertas ke tanah Tiba-tiba terbentang di hadapannya nasi dan lauk pauknya Dan ketika masa perjuangan dengan penjajah berakhir K.Y. Haji Nur Ali kembali berjuang di bidang dakwah dan pendidikan di pondok pesantren Ataqwa Yang ia bangun di Bekasi Walaupun beliau seorang ulama besar Beliau masih saja haus akan ilmu Dan beliau mengaji kepada Habib Ali Al-Habshi Kuitang, Jakarta untuk bertabaru Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menambah Pengetahuan kita tentang sejarah Islam K.Y. Haji Nur Ali kembali berjuang di bidang